Intro Pernikahan adalah sebuah mimpi yang selalu diimpi-impikan oleh setiap banyak pasangan dan mimpi itu tampaknya akan terrealisasikan pada penyanyi Rido 2R yang dimana dirinya akan menikahi seorang gadis bernama Shiva Acara pernikahan pun nampaknya akan terlaksana dalam waktu dekat yang dimana Rido 2R mengungkapkan jika dirinya telah menyiapkan tanggal cantik untuk pernikahannya yang akan jatuh pada 10 Oktober 2021 Undangan karena itu kan belum priwet ya Masya Allah tanggal 10 nanti priwet Jadi harus undangannya dari sejak sekarang udah memang orang-orang yang terdekat sudah dikabarin Kabarin doang, cuman diingat-ingat aja lebih santai jadi gak mendadak gitu Jadi payphone aja tapi undangannya kalau menyusul, kalau ingat lagi menyusul, kalau enggak yang penting udah payphone udah dikabarin Tadinya tanggal 10, tadinya Terus tanggal 10, bulan 10 Jadi itu jatuhnya tanggal 1 Robiul Awal Kalau bulan Islamnya Dan tanggal vitanya cantik kan 10, 10, 20, 21 Jadi bagus banget Ternyata penuh Jadi digeser tanggal berapa? Ntar deh Alhamdulillah sudah 80% lah Jadi Ido mau kesana juga, mau teknika meeting dan lain-lain Jadi mau menyatukan maunya seperti apa Pihak perempuannya mau yang gimana, Ido mau yang gimana Tapi sejauhnya sudah ada gambaran Tinggal lagi memaksurinnya aja nih, meyakinkan bahwasanya Nanti konsepnya seperti ini, Ido mau seperti ini, akadnya seperti ini, jam berapa Ya paling lebih ke detail acara sih Kalau tidak ada perubahan sih pengennya kayak wedding konser gitu Jadi memang harus ada lighting atau segala macem nanti di resepsinya gitu sih Tapi tidak terlalu banyak mengundang teman-teman gitu Mengalir aja sih Dan lebih banyak sih kayak asal melihat di Instagram gitu Oh bagus, coba deh di aplikasikan ke wedding ke kita gitu Jadi gitu sih, kalau dream wedding sendiri lebih kayak ke perempuannya aja gitu Kalau dipasang strip seperti apa mungkin? Sama Camindo juga nggak tahu, asal kalau ditanya mau yang gimana ya, ya gimana kamu Ngikut aja, tapi kalau lebih ke baju, makeup mungkin pilihan dia Ke arah makeup arabic gitu Yang memantengkan konsep aja sih Jadi pengennya Ido meeting semua vendor Jadi maunya seperti apa, jadi biar bisa maksimal kan Karena dalam wedding itu, dalam acara itu ada 10 vendor yang terlibat Jadi kayak fotografi, dokumentasi ya, jatuhnya dokumentasi Terus kalau mungkin di catering dan lain-lain itu mungkin urusan keluarga perempuan gitu Jadi itu lebih kayak ke detail konsep acaranya aja gitu Baju, terus apa lagi ya, makeup, muanya kan Pokoknya gitu-gitu sih, lebih mau ini aja, meeting besar sih Jadi mau kesana juga Nggak tahu, insya Allah ya, mudah-mudahan sih Ya, adat juga ada, Melayu Terus Padang juga, ya Melayu kayaknya nanti pas resepsi, insya Allah Kalau Melayunya gitu, lebih kayaknya Terus konsep di outdoornya juga ada Kayak pakai mobil klasik atau enggak, mobil sport Masih ini, makanya mau matang Ngetril juga Sama ngetril juga, karena perempuannya juga kan Sama ngetril Suasana bahagia serta sedih pastinya akan selalu hadir dalam setiap momen pernikahan Bayangan rasa kesedihan pun sudah dirasakan oleh Rido 2R Yang mana dirinya merasa jika acara akad nikah akan berlangsung penuh haru Selain itu, Rido 2R juga mengungkapkan jika dirinya sudah merencanakan untuk mengajak calon istrinya untuk pulang ke kampung halaman Dan melakukan ziarah ke makam sang ayah Sudah yakin sih, nanti pas waktu akad itu pasti berasa banget Pasti tumpah banget rasanya, karena berubah tanggung jawab Jadi kemarin itu seorang anak, masih seorang anak sekarang menjadi kepala keluarga Dan merubah status yang tadinya lajang menjadi sudah menikah Tanggung jawabnya sama seperti papa nantinya, apalagi sudah punya anak Nah itu tanggung jawab kita, bagaimana caranya anak itu bisa nantinya mendoakan kita ketika di akhirat nanti Pas kita sudah keduan Pasti, sudah yakin sih pas ditumpah, pas waktu nanti akad atau resepsinya Karena pengen banget rasanya, karena sudah ada tanda-tanda sih Kemarin-kemarin itu pas mau ke 40 hari, eh 100 hari papa Itu itu dua kali mimpi hal yang sama Mimpi papa Papa itu sudah, apa namanya, sudah sekaratul maut Terus meninggal, akhirnya hidup lagi gitu Dan itu tuh bahagia banget rasanya Ya papa, akhirnya papa nggak ninggal, bukan meninggal papa Bener hidup lagi gitu Ya ya mati suri gitu, hidup lagi gitu Nah Ido bahagia banget Dua kali berturut-turut mimpi seperti itu Jadi mungkin dia mungkin tunjukin nih bahagianya gitu Ya Ido lihat-lihat, biasa ngiseng-ngiseng, biasa di, apa namanya ya, di searching, di google Ya pertanda bayi share pembeli Ya mungkin dia ikut senang ketika memang Ido mau melangkah ke yang lebih bayi Nanti setelah nikam di sini pasti balik ke Medan Ido perkenalkan dengan keluarga besar Ido Ini kampung halaman Ido, ini rumah Ido Oleh itu di sini Nantinya pasti Apalagi ini makamnya papa, makamnya keluarga Kayaknya lebih gampang sih sih sudah Sudah akad atau sudah resepsi agak santai di sini dikit Baru nanti bareng tulang dengan bareng mama Gak boleh kemana-mana juga kan Darah kan katanya orang yang memikirkan cuma lagi manis-manis Manis lah, dipingit istilahnya Jangan terlalu kemana-mana di sini Hal mahar itu tidak mahal Tidak murah juga gitu, tapi mudah gitu Jadi yang tidak memberatkan kita Tapi menghargai pihak perempuannya juga gitu Ya kesepakatan bersama sih Maharnya berapa gram, Ido berat atau tidak Dan Alhamdulillah Ido sangat bersyukur Menemukan keluarga yang seperti itu gitu Yang sangat open banget dengan keluarga Ido Sangat open banget dengan Ido seperti apa Sangat terbuka lah, sangat membantu banget Dan tidak mempersulit segala macamnya Jadi, wah bersyukur sekali Ini itu ya mulai dari sekarang kali ya gitu Sudah mulai dari sekarang Sudah menjadi tanggung jawab besar Buat keluarganya perempuan Untuk menjaga perempuan ini gitu Bahwa saya sudah ada yang punya Sudah ada yang memfitbah Jadi, dijagain mas Ada komunikasi Lain lagi dengan Rido, kini nasib berbeda Menimpa kembarannya yaitu Rizky 2R Yang mana dirinya baru-baru ini dikait-kaitkan oleh komentar dari Lesti Kejora Yang mengungkapkan tentang masa lalunya pada challenge di suatu acara televisi Lesti Kejora pun mengungkapkan jika dirinya pernah mempunyai mantan yang tak pernah mentraktir dirinya Bersamaan dengan curhatan Lesti Rizky 2R yang merupakan mantan kekasih dari Lesti Kejora Memposting sebuah kata-kata lewat akun sosial Instagram Yang saat ini sering dikait-kaitkan dengan balasan untuk sindiran dari Lesti Mendengar hal tersebut Rizky 2R pun mengungkapkan jika tulisan tersebut untuk dirinya mengintrospeksi dirinya sendiri Itu mah untuk Iki aja sih, untuk intropeksi diri Iki sendiri dan keluarga Juga Rina aja mereka berpikir seperti itu Itu mah untuk pribadi doang Untuk pribadi doang dan no comment Kalau Iki mah takut nanti jadi masalah Dia yang jalanin, dia yang tau terserah dia mau ngomong apa Yang penting kita punya kehidupan masing-masing Please, ya sudah punya karedornya masing-masing Sampai jumpa